Kata Anies Baswedan soal sosok Prabowo dan Ganjar Pranowo, beri penilaian ke pesaingnya di Pilpres. Anies Baswedan memberikan pendapatnya soal bagaimana sosok Prabowo dan Ganjar Pranowo di matanya. Sebagaimana diketahui, ketiganya adalah toko yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Persepsi publik yang dikuatkan oleh aksi saling serang para buzzer di media sosial, menganggap Anies Ganjar dan Prabowo saling berseberangan dan tak memiliki hubungan baik. Benarkah demikian, hal ini terbantah lewat pernyataan Anies Baswedan saat wawancara dengan motivator Mary Riana. Anies Baswedan mengatakan, Ketua Umum, Ketum, Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sosok yang tegas dan pemberani dalam menghadapi berbagai situasi. Seorang patriot, seorang pejuang yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menjaga kedaulatan Indonesia, ucapnya. Anies menambahkan, Prabowo mampu menjaga komitmen tersebut sejak menjadi prajurit hingga berada pada posisi sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Dari mulai menjadi prajurit sampai sekarang menjadi Menteri Pertahanan, kata Anies. Dalam cuitan yang diposting bersamaan dengan video podcast tersebut, Anies mengaku bersyukur bisa mengenal sosok-sosok hebat itu, mulai dari Ketua Umum, Ketum. Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menparekraf. Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bersyukur sekali bisa mengenal pribadi-pribadi ini dari dekat dan berkesempatan untuk belajar dari semua, ucapnya. Terkait pesaing beratnya, Ganjar Pranowo. Menurut Anies sebagai gubernur yang sangat concern terhadap.